Halo YouTube balik lagi sama gua Fred Joe di channel TKB Group Indonesia sekarang di belakang gua udah ada mobil andalan gue nih mobil favorit gua yaitu Jeep Ripicon 2 Pinto ya warnanya putih pakai salak ASR Britain makin ganteng mau tahu mobilnya kayak gimana gue ikutin gua mobil ini memiliki mesin dengan kapasitas 3000 CC V6 dengan transmisi otomatis 5 speed dan pastinya mobil ini kuat untuk menempuh segala medan terbukti kok Rubicon dari bentuknya aja gahar banget siapa yang ngerti mobil Jeep jawarannya mobil off-road dari zaman dulu udah terbukti ini mobil bokil ditambah mobil ini memiliki penggerak patroda atau four-wheel drive jadi membuat mobil ini tangguh di segala medan nah mobilnya udah keren pelaknya juga harus keren kalian penasaran mobil ini pakai velg apa yuk kita lihat velgnya seperti janji gue tadi gue bakal kita ngasih lihat velg keren yang dipakai sama mobil ini yuk kita lihat velgnya Rubicon ini pakai velg dari HSR wheel kipenya Britain ring 20 dengan loader 8.5 dan AT nya 35 nge bikin mobil ini nggak terlalu keluar dan juga enak dilihat tapi yang unik dari mobil ini adalah PCD nya dia beda dengan PCD-PCD kebanyakan PCD mobil ini adalah 5x127 makanya mobil ini kita pakai adapter tapi tenang adapter ya kita udah pasangin centering di dalamnya jadi nggak bakal getar dan juga ban itu akan ngeplok banget sama kaki-kakinya dan juga ban akan ngeplok sama asrode jadi mobil nggak akan getar gua jamin itu selain-selain yang ganteng bannya juga ganteng dan pakai TOEO Open Country MT ganteng banget ya untuk spesifikasi dari ban nya sendiri itu dia pakai ukuran 33 x 12.5 ring 20 ya oke lah bentukannya off-road mobilnya off-road jadinya mobil ini ganteng banget karena sebenarnya Xiaomi ini punya projek mau bikin mobil ini ala-ala ya kan design lah kalau lupa projectan nah mobilnya mau dibikin jadi kayak Rubicon nya projectan dan dia pengen banget nyari ban yang waco nanti ngobrol-ngobrol sama Xiaomi sih ban kece velg udah oke pastinya ngedombak tampilan mobil makin oke dan makin garang liat dong off-road bak mobil ini nah sekarang gua bakal ngeliat interior mobil ini ya biasanya kan kalau mobil-mobil off-road interiornya standar yuk kita liat kayak gimana sih interior mobil ini sekarang gua mau ngasih liat gua interior mobil ini mobil ini kece banget sih joknya udah dilapisin kulit dan pastinya di setirnya juga ada in switch control dari mulai terus control terus juga lu bisa angkat telepon dari sini lu bisa ganti-ganti channel radio dan juga lu bisa ganti lagu dari sini play-pause buttonnya ada semua jadi lu gak harus ribet tangan lu nyampe ke head unit dan head unitnya juga udah double din ya lu ngapi dengan layar LCD ya kalau menurut gua sini sekitar 7-in ya udah full multimedia juga jadi lu bisa pakai USB bisa pakai SD card bisa juga pakai Bluetooth pokoknya gokil banget sini mobil yang gua suka sih dari mobil ini joknya sumpah joknya enak banget joknya yaman banget joknya juga dilapisin kulit dan ada embossed Jeep di joknya bikin kesannya makin mewah dan makin elegan bentuk spirometernya bentuk spirometernya sih unik ya nggak kayak mobil-mobil kebanyakan bentuk spirometernya dia masih mengadaptasi pakai analog tapi juga ada digitalnya cuman penunjuk digitalnya kayak cuman buat ini aja sih kayak odometer kilometer dan lain-lain tapi kalau untuk RPM terus untuk spirometernya bensin dan temperatur itu masih pakai jarum atau analog ya cukup sih kayaknya untuk interiornya yang pastinya mobil ini worth it lah untuk lo beli dengan harga yang cukup fantastis sekarang gimana kalau kita ngobrol sama owner ya gue pengen ngobrol sama owner ya kenapa sih dia memilih mobil ini dan juga kenapa dia pakai pelk ASRW dulu kita tanya-tanya owner ya oke masih sama gue Fat Joe tadi kita udah lihat mobil Rubicon putih di depan nah sekarang gue lagi sama owner nya nih kita kenalan dulu yuk halo om halo namanya siap om Syarif dengan Om Syarif Om Syarif ini owner dari Rubicon putih yang tadi Om Om tanya dong kenapa Om pilih Rubicon Om karena saya suka keindahan terus terang saya bidangnya arsitek ya karena suka bentuknya aja sebenernya bentuknya unik ya Om ya bentuknya tahan lama gitu dan di model-modelin juga tampaknya asik Oke Om ini kan om pakai Rubicon rubicon 2012 ya Om ini kan 3000cc ya Om yang diesel apa yang bensin eh bensin oke kalau diesel itu pengalaman saya sama teman-teman di bengkel itu anaknya senang jeep itu saya sih sarankan kalau di Indonesia jangan teman-teman karena banyak yang jebol mesinnya jadi pada turun mesin itu kalau ke bengkel tempat langganan saya itu ada dua apa tiga tuh jebol gara-gara mungkin dieselnya kurang cocok ya mungkin itu jadi buat teman-teman yang menyeru Rubicon tuh ada saran dari si Om cari yang bensin aja yang petrol jangan yang diesel Oke Om sekarang ini Om pakai velg HSR ring 20 ya Om ya kenapa Om pilih model ini Om terus terang saya suka bentuknya ya karena emang saya mau modelin ada sepertikan project ya cuman kan lumayan mahal kalau aslinya jadi kita ngejar bentuk ya ngejar bentuk nah kekurangannya saya kemarin ngejar ban Mickey Thompson tapi rupanya enggak baik enggak yang masuk Indonesia tuh bukan warna putih Oh berarti yang mencari yang white wall is ya betul 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 itu yang bisa tapi di Indonesia jarang ya mungkin masukkan kalau ada distributor ban nih Mickey Thompson atau BF Woodridge mungkin ya yang white wall white wall white tapi kan sekarang ada spidol kalau bisa Tommy spidolin spidol nggak tahan lama paling seminggu pegel juga tangan akhirnya spidolin kalau tire bom yang stick apa yang stiker buat diban nah itu belum saya coba belum saya coba nanti coba terima kasih tuh thank you thank you thank you Om selama Om pakai nih Om lihat kan modelnya tadi Om suka nggak sama velg ini suka 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 emangnya udah dari dulu ngejar bentuk itu cuman memang rupanya apa tadi ha pelok itu tahun beberapa lalu itu pernah ada katanya Oh yang kalau 5127 yang untuk Jeep tapi sekarang udah nggak ada Oke soalnya Jeep ini agak beda sendiri bro Jeep itu PCD nya 5x127 jadi Om ini pakai adapter buat ke 5114 nah tapi tenang adapter kita ada sentry nya jadi udah pasti plak Om aman tuh Om nggak bakal geter dan pastinya sip oke lah ya Nah sekarang pertanyaan terakhir nih dari saya buat Om masukkan buat TKB dong Om kira-kira kedepannya kita apa nih Om kurang apa nih kurang kuasa apa di servis pelayanan toko kita kira-kira ada masukannya Om masukannya mungkin sejauh ini sih baik ya artinya mungkin orang marketingnya ini ditambah tambah pengetahuan mengenai ban ya misalnya mau modif karena kadang tidak semuanya memang dia kan lebih enak yang plug and play gitu modelnya tapi kadang juga ada customer kayak seperti saya gitu yang sangat penting gitu untuk suatu yang pas sama bentuk itu penting buat kita gitu jadi mungkin ilmunya harus ditambah tuh ya berarti ilmu modifikasinya terima kasih sarannya Om nanti akan kita coba edukasi lagi di marketing kita biar lebih oke sekarang gue vetjo undur diri Om thank you banget semoga besok-besok ganti pelak lagi oh iya bocoran nih kan katanya Om punya SC kelas nih ya kan ntar kita bakal nge-review juga mobilnya soalnya lagi dirombak dulu mobilnya oke Om kalau gitu saya pamit jangan lupa buat kalian di rumah untuk like, comment, and subscribe channel gue biar gue bisa ngajak lo ngeliat toko-tokonya TKB dan nge-review mobil-mobil customer TKB Group Indonesia gua vetjo, gua undur diri, bye bye